assalamualaikum sahabat cak nurbarber dimanapun anda berada bagaimana kabar anda hari ini semoga semuanya dalam keadaan baik semoga dilancarkan segala urusan oleh Allah kali ini saya akan memotong rambut saya sendiri ya teman-teman ya kita menggunakan mesin wimak kali ini bismillahirrohmanirrohim jangan lupa sahabat semuanya untuk setiap mau memulai pekerjaan apapun kita membaca bismillahirrohmanirrohim ya teman-teman ya itu adalah ajaran dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kita sebagai umatnya Kenja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita berusaha sebisa mungkin untuk menirukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kali ini memenuhi permintaan sahabat cak nurbarber yang minta saya videokan cara potong rambut sendiri maka kali ini saya buat video ini sambil saya mencoba ini clipper baru ini hadiah dari sahabat saya nanti bagi sahabatku yang ingin mencoba clipper wimak ya bisa belinya ke sahabat saya ya teman-teman ya linknya ada di deskripsi saya nggak jual clipper merek wimak yang memenuhi ya untuk saat ini jadi memotong rambut sendiri itu ya gampang-gampang mudah teman-teman ya kalau belum terbiasa ya agak mungkin kesulitan kalau sudah terbiasa ya seperti ini ya agak kesulitan juga sebenarnya lebih enak dipotongkan sama orang lain sebenarnya tapi ya enggak tahu saya ini is terbiasa potong sendiri karena saya bagi saya rambut itu Yopo Yopo pendek saya enggak terlalu Hai apa ya harus potongan saya itu bagus gini enggak teman-teman biasa saya itu pokoknya yang penting pendek kalau pendek itu kan berarti rapi kalau menurut saya sih gitu ya beda orang beda keinginannya ya teman-teman ya kita potong rambut atas ini saya nggak lihat kaca tapi lihat di layar HP teman-teman jadi ini main celek ini ceritanya saya rasa waduh miring jadi kurang jelas kalau nggak lihat di kaca teman-teman ini saya lihat di layar HP langsung yang kamera untuk ngerekam waduh kok enggak pena saya pindah ke kaca ya teman-teman ya saya lihat kaca kaca jadi di depan saya ada kaca di belakang saya ada kaca yang menghadap ke bawah ya teman-teman ya kaca di belakang itu seperti biasa jadi saya lihat kaca depan belakang untuk melihat lurus tidaknya itu saya bermodalkan kaca teman-teman jadi untuk pegang clipper seperti ini biar lurus ya harus anteng tangan kita teman-teman ya kalau anteng ya lurus gitu ya namanya perkiraan ya tentunya hasilnya nggak maksimal ya teman-teman ya kalau potong rambut nggak saya ini hasilnya sebenarnya kurang bagus tapi yaitulah enggak tahu saya kebiasaan potong sendiri ya mohon maaf hasilnya apa adanya tapi ya Alhamdulillah bisa gitu loh walaupun ele-elean ya ternyata bisa semoga sahabat semuanya sahabat cak nur barber dimanapun berada yang masih belajar dalam proses belajar potong rambut semoga dimudahkan oleh Allah cepat bisa cepat faham dan segera buka usaha pangkas rambut disini saya mau menyampaikan bahwa yang terlihat sulit itu nanti kalau sudah kita praktekkan terus itu akan mudah teman-teman akan tidak sulit gitu loh contohnya seperti saya motong rambut saya sendiri dulu pas awal motong rambut sendiri ya cuma langsung pakai alas clipper pingin nomor berapa gitu itu langsung rata misalnya alas clipper nomor satu langsung rata-rata semuanya gundul gitu teman-teman ya kan potong rambut sendiri mudah kalau gundul rata semua yang men jadi terus saya nyoba-nyoba yopo model apalah rambut saya ini kan tipenya itu ngekrik yang menya rambut berintik lenggis katanya orang Jawa lurus ke atas ya cocoknya cepat kotak flattop cocoknya yowes nyoba-nyoba motong flattop dulu yang samping dan belakang nggak berani pakai nol karena akan sulit menghilangkan gradasi menurut saya karena akan kita enggak bisa lihat langsung ya menurut saya pakai alas clipper nomor satu sampingnya jangan ternyata terus nyoba sih masuk ke isolo ini kan udah kotak ya teman-teman ya kotak tinggal gradasinya teman-teman gradasinya kita akan pakai alas clipper nomor satu teman-teman pakai alas clipper nomor nomor satu tuasnya kita tutup ya teman-teman ya nomor satu tuasnya kita tutup nah untuk sahabat semuanya yang ingin beli mesin seperti ini bisa cek link di deskripsi ya teman-teman ya itu di tukunya sahabat saya nah seperti ini jadi langsung ke atas ini sebenarnya saya potong ini kan pas hari Jumat teman-teman jam sepuluh hari Jumat jam sepuluh itu itu di jam dinding saya itu terlihat ya jam sepuluh kurang lima menit nah saya biasanya kalau hari Jumat pagi itu kan libur ya kadang buka gitu ini pas acara ada ada acara kalau Jumat makanya Jumat pagi libur ini pas kegiatan saya Jumat pagi pas libur maka saya potongnya buka tapi saya tutupnya jam sepuluh kalau hari Jumat pagi ini sudah tutup nah tapi ternyata kan kacanya di tempat saya ini kan enggak ada itu enggak ada berjenis lambungnya meneman jadi walaupun tutup dari luar itu kelihatan kalau di dalamnya ada orang jadi ini nanti kepotong ada pelanggan datang mau aku potong rambut minuman kita pakai alas slipper 0,5 tuas tutup kita gosok-gosok saja ngawut ya menia namanya nggak bisa lihat langsung ini saya lihat kaca depan dan kaca belakang makanya posisi saya rodo endang-endangak dan lucu ya ya karena itu saya melihat kaca saya mendelik ke atas itu lihat kaca yang di atas untuk mengontrol ya untuk melihat area bagian belakang nah jadi terlihat aneh ya kalau kita potong sendiri tapi kalau kita nggak pakai kaca depan belakang kayaknya sulit teman-teman nggak bisa kayaknya kurang atau ya bisa ngawut akhirnya ini pun ngawut tapi masih masih lihat kaca ya ya begitulah nah terima kasih kepada sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada yang sudah bersedia nonton video saya ya yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada saya Terima kasih Jazakumullah Khairan 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 semoga semuanya diberikan rezeki yang banyak halal dan borok sekalian Allah subhanahu wa ta'ala untuk sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada yang pingin beli alat ke saya bisa wi nomor di atas yang memandu itu nomor wa saya itu enggak usah nelfon teman-teman wa saja agar waktu anda efektif waktu saya juga efektif nah seperti ini pakai tetap nol tuasnya kita half way ya buka setengah ini ya teman-teman ya untuk menghilangkan garis his pokok hilang titik-titik ya jelek sih sebenarnya nah buat apa ya buat kenang-kenangan saja kayak kalau saya potong sendiri terus saya video ini ya kan enggak semua orang bisa sih sebenarnya ya banyak mungkin diantara saya yang nonton ini yang bisa motong rambut sendiri Insya Allah banyak tapi mungkin yang motong sendiri model cepat kotak kayak gini atau flattop mungkin belum ada ya mungkin sedunia saya masih sendirian bukan mungkin ya mungkin tapi kalau ada monggo komen di kolom komen-komen di bawah ya kalau ada diantara sahabatku yang nonton ini biasa motong sendiri model kotak atau flattop kalau mungkin ada jadi mesin w-mark ini unik ya teman-teman ya warnanya merah pink warnanya enteng creepernya nah seperti ini nah ini ada yang datang teman-teman cak potong katanya waduh saya belum selesai ini lor ya Westa selesaikan titik-titik ayepse pokoknya enggak terlihat jelek gitu aja wis orangnya saya suruh masuk enggak mau masuk ya ini saya melanjutkan dulu yang kurang harus dengan konsisten dan teliti ya teman-teman ya walaupun ngawut ya aku tuh dihati-hati biar enggak ga elek-elek menurut meneman biar enggak kalau jelek itu enggak terlalu jeleknya jelek-jelek titik skwopong rambut ini karena saya enggak rewel maka Alhamdulillah pelanggan-pelanggan saya itu 99,9 persen itu enggak rewel semuanya itu penak-penak man pelanggan saya semoga pelanggan di tempatnya sahabat semuanya pelanggan yang baik-baik ya yang enak-enak sing cocok dengan potongan anda dan anda juga cocok dengan mereka sehingga kita kerja itu seneng enak itu loh teman-teman semoga semuanya yang nonton video ini yang sudah buka usaha pangkas rambut mudah-mudahan tiap hari kali motong paling sedikit 30 kepala mahirin walut finwafiah ya dengan segala kebaikan tanpa capek tanpa susah payah dengan senang hati mudah-mudahan ya motong 30 kepala itu sangat mungkin sekali terjadi teman-teman ya kalau kita bukanya istiqomah dalam satu hari kalau kita buka pagi sampai malam itu sangat mungkin kita motong 30 kepala itu sangat mungkin sekali mungkin bagi sahabat yang masih belum buka pangkas atau mah yang masih baru buka ya waduh gue enggak mungkin sedih no motong telung puluh ya mungkin saja teman-teman mungkin anda semakin sering motong itu kan kalau motokan tambah cepet dan menenai jadi 30 kepala itu sangat-sangat biasa kalau teman-teman sudah istiqomah bukanya sudah kontinu ya sudah lama buka potong ya jadi kalau masih awal masih awal-awal buka ya berapapun yang datang kita harus bersyukur teman-teman Alhamdulillah ada yang datang itu saja Alhamdulillah kalau teman-teman tiga tahun ke atas dengan catatan bukanya istiqomah ya bukanya terus-menerus enggak jarang tutup itu kalau sak sepi-sepinya itu 10 kepala insya Allah antara itu teman-teman kalau sudah tiga tahun ke atas nah tapi kalau yang masih baru ya memang harus bersabar ya ini masih 90% ini belum selesai tapi kasihan ya beliau selat Jumatan juga ini sudah jam 10 lebih sedikit itu wes tak saya sudah dulu nanti saya benerkan lagi wes saya tak motong dulu ya teman-teman ya ngelak-ngelak apa-apa halo baik dapat semuanya yang semoga semuanya urusannya dimudahkan oleh Allah semoga semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah dari video-video cek cak Nur Barber ya dari video-video di channel ini dan terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atau segala kekurangan sampai jumpa di video-video cak Nur Barber selanjutnya semoga kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik mohon maaf wassalamualaikum terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton